Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marabahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah request Daripada kawan-kawan sekalian di instagram Yaitu Sembilan sebab Malaysia Lebih baik daripada Jepang So Ya kenapa ya Biasanya kan kita kenal bahwasannya Jepang itu yang Orangnya disiplin ya kan Orangnya itu ya Kehidupannya juga itu sangat-sangat kayak Kita mendambakan Seperti itu maksudnya Dalam kehidupan mereka itu patuh dan disiplinnya Sangat-sangat kuat sekali Tapi ada sebab Malaysia itu lebih baik Daripada Jepang so Saya penasaran sekali guys Langsung saja kita play videonya Ini daripada Jeans in Japan Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe Hai guys apa khabar semua Di antara Malaysia dengan Jepun Jadi di video kali ini Saya akan memberi sebab Kenapa Malaysia lebih baik daripada Jepun Sebab pertama Makanan di Malaysia lebih sedap Lebih murah dan lebih banyak jenis Makanan Jepun memang terbaik di Jepun Tetapi untuk makanan lain Mungkin tak berapa sedap Sebagai contoh Makanan Malaysia di Jepun Memang susah untuk mencari makanan Malaysia yang sangat sedap Makanan India dan makanan Cina pun banyak di Tokyo Tetapi rasanya memang tak berapa sedap Boleh tahan juga Tetapi bukanlah sesedap makanan Cina dan makanan India di Malaysia Lagi satu ialah Harganya sangat mahal Pada pendapat saya Makanan yang ada di Malaysia lebih sedap Lebih murah Tetapi yang pasti itu ialah Makanan Jepun memang terbaik di Jepun Sebab yang kedua Klinik 24 jam di Malaysia Terdapat banyak klinik 24 jam di Malaysia Jadi kalau kamu ada kecemasan di tengah malam Sakit perut ke, demam ke Memang biasa untuk pergi ke klinik 24 jam Tetapi di Jepun Tak ada klinik 24 jam Jadi saya dibesarkan di Malaysia Dan tinggal di Malaysia sehingga dewasa Pada saya Tempat yang tak ada klinik 24 jam itu Memang agak menyusahkan Sebab no.3 Lokasi geografi Malaysia Jadi pada pendapat saya Dan Malaysia terletak di lokasi yang sangat strategik Kalau kamu nak pergi ke bandar raya besar Seperti Singapura Kamu ambil kapal terbang Sejam saja sudah sampai Dan juga tiket pun tak mahal Sebab ada Air Asia Atau skut Atau apa-apa pun Budget airlines Dan kalau kamu nak pergi ke Koh Samui Nak pergi ke Phuket Tempat yang cantik Memang senang Dan juga memang murah Tetapi di Jepun Kalau kamu nak pergi ke Okinawa pun Sangat mahal Sebab ke Di Malaysia Kamu boleh pakai apa-apa pun Ke mana-mana pun Dan Pakaian formal Kemungkinan besar Tiada orang yang akan cakap Perkara yang buruk kepada kamu Tetapi Situasi itu Tidak sama di Jepun Di Jepun Memang ada Budaya yang Mengikut Dress code Jadi kalau kamu pergi ke Sesuatu Event Kamu kena Memakai pakaian formal Dan pakaian formal itu Agak mahal Kadang-kadang kan Sampai Beribu-ribu ringgit Jadi kalau kamu pergi Menghadiri Temuduga Kamu kena pakai pakaian formal Kalau kamu menghadiri Majlis perkahwinan Kamu kena Memakai pakaian formal Ada-ada Kalau kamu menghadiri Event di sekolah rendah Atau sekolah menengah Untuk anak-anak Memang kamu kena pakai Satu jenis Pakaian Yang dipanggil Formal wear Jadi dulu Bila Ayani Belajar di tadika Jepun Jean pun Terpaksa beli Pakaian-pakaian itu Dan sebenarnya Saya pakai Satu kali saja Pada pendapat saya Yang itu tak baik Sebab Membazirkan duit kan Betul Lepas event itu habis Dua jam Tiga jam Tak guna pula Pakaian itu Letak saja Simpan saja Dalam amari Di Malaysia pula Saya ingat Kalau kamu menghadiri Konser untuk Anak-anak di sekolah Kamu boleh pakai Pakaian macam Jeans Denim T-shirt Tak apa kan Tak ada siapa pun yang Cakap apa-apa Sebab Sebab kelima Di Malaysia Ada Grab Ini bukan promosi Untuk Grab Tetapi pandangan Saya sahaja Jadi bila Jean berada Di Malaysia Sungguh Senang dan mudah Nak makan apa Kita order dari Grab food Dan kalau nak pergi Mana pun Kita boleh guna Grab car Juga ada satu Service Di mana mereka Akan datang ke rumah Kamu dan Ambil Apa-apa Barang Dan kamu boleh hantar ke Rumah kawan Saya telah menggunakan Service itu juga Mungkin RM15 Untuk hantar hadiah Kepada kawan saya Dengan Grab Memang Memang Sangat Mudah Dan bagus Di Jepun Tak ada service Seperti itu Tak ada Grab car Tak ada Uber Hanya ada Uber Eats Saja Tetapi Uber Eats itu Tak berapa baik Sebab Nombor satu Pilihan makanannya Sangat terhad Dan juga Tak sedap Nombor dua Harga untuk Penghantaran itu Agak mahal Hari itu Kas telah Memesan Chicken rice Nasi ayam Dari Uber Eats Di Tokyo Satu orang itu RM2,000 Yang itu mungkin RM70 Malaysia kot Jadi Dua bungkus Nasi ayam itu RM140 Malaysia Tambah dengan Charge delivery Saya pun sangat terkejut Apa ni Kamu pesan Nasi ayam yang berharga RM140 Sakit hati tau Yang paling teruk sekali Ialah Tak sedap Tetapi Bila saya berada di Malaysia Grab food itu Selalu ada promosi Macam 20% Diskaunt Sungguh-sungguh Bagus sekali Grab car pun Tak ada di Jepun Tak ada di Jepun Cuma ada Taksi sahaja Dan taksi di Jepun Memang mahal Sebab ke Enang Di Malaysia Tidak ada Hay fever Saya sangat benci Kepada hay fever Tiap-tiap tahun Pada bulan April Tentu Jin akan mendapat Alergi Yang sangat teruk Kena pergi jumpa doktor Kena ambil ubat Tiap-tiap hari Tetapi Semasa di Malaysia Memang tak ada masalah Sebab Nombor Tujuh Orang Malaysia Lebih bertolerasi Dan lebih suka Kepada Kanak-kanak Sebenarnya Di Jepun Ada banyak orang Terutamanya orang tua Atau lelaki Jepun Yang mereka tak suka Kanak-kanak Dan mereka akan selalu Bercakap kasar Kepada kamu Kalau kamu berjalan Dengan anak-anak Mereka akan Membuat komen Yang tak baik Mungkin sebagai Orang Malaysia Kamu akan terkejut Mendengar tentang Cerita ini Tentang Ia yang benar Pernah berlaku kepada Saya dan Ayani Dan pernah berlaku kepada Banyak ibu-ibu Yang saya kenal Di sini Mereka semuanya Orang Jepun Di kalangan Ibu-ibu Di Jepun Memang sudah Diketahui Yang orang Tokyo Banyak yang tak suka Kanak-kanak Jadi apabila kami keluar Kami sering Kena mengingatkan Anak-anak Okay Jangan bising Jangan buat bising Duduk baik-baik Jangan lari Jangan buat ini Jangan buat itu Sebab Banyak orang Di Tokyo Yang akan Marahkan kamu Kalau anak kamu Bising Kalau anak kamu Berlari Mereka akan cakap Benda yang kasar Kepada kamu Dan sebab itu Saya selalu rasa Agak risau Apabila Keluar seorang diri Dengan Ayani Yang macam Betul 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 Di Malaysia Pula Pada pendapat saya Orang dewasa Dan orang tua Lebih bertolerasi Kepada kanak-kanak Dan mereka menerima Yang kanak-kanak itu Kadang-kadang lari ke sana Sini Kadang-kadang bercakap Dengan suara yang kuat Dan tak apa Mereka rasa Happy kan Betul Betul Sebab nombor 8 Di Malaysia, kamu boleh memberikan pendapat kamu yang jujur dan benar Tetapi yang itu agak berbeza di Jepun Apabila kamu bersama-sama dengan kawan-kawan Jepun Selalunya, kamu akan mengikut atau bersetuju dengan pendapat majoriti di kumpulan itu Jadi, kalau kawan-kawan kamu kata, oh yang ini lebih baik Tetapi sebenarnya, kamu ingat yang ini lebih baik Tetapi jarang kamu akan kata, oh yang itu tak baiklah, yang ini lebih baik Tidak berlaku Selalunya, kita akan bersetuju dengan pendapat majoriti Kalau kamu menunjukkan pendapat atau personality yang berbeza dengan majoriti kumpulan Kamu mungkin tidak akan mendapat kawan atau kamu mungkin akan dikecang Orang Jepun suka berdamai dan mereka tak suka konfrontasi Jadi, mereka tak suka kalau ada orang yang selalu tak bersetuju dengan majoriti kumpulan Jadi, saya pun tidak mahu merosakkan kedamaian kumpulan Betul, betul Saya selalu bersetuju dengan majoriti kumpulan Saya rasa orang Malaysia tak begitu sensitif Dan mereka dapat menerima komen yang tak baik dengan hati yang lebih terbuka Sebab yang ke sembilan Keberbagaian budaya di Malaysia Saya ingat kadang-kadang kita terlupa betapa uniknya dan istimewanya ciri itu Kita sebenarnya sangat bertuah sebab di Malaysia terdapat budaya orang Melayu, orang India, orang China Betul, banyak banget Orang Eurasian Ataupun budaya orang Iban, orang Kadazan Dusun Sebenarnya, ciri keperbagaian budaya di Malaysia itu sangat istimewa sekali Dan setelah Jin berada di Jepun untuk tempoh yang lama Saya dapat memerhatikan perbezaan yang sangat besar Saya rasa agak tak puas hati sebab sebagai seorang ibu Saya ingin Ayane mengalami pelbagai budaya Tetapi di Jepun kebanyakannya adalah tentang budaya orang Jepun sahaja Lebih baik bila kita tinggal di tempat yang ada pelbagai budaya dan kaum Sebab ia akan membuatkan kita lebih bertimbang rasa Dan lebih bertolerasi sesama sendiri Jadi itulah sebab-sebab kenapa Jin rasa Malaysia lebih baik berbanding dengan Jepun Secara kesimpulannya, terdapat perkara yang baik dan buruk di setiap negara Tak ada tempat yang sempurna Jepun pun bukanlah dunia khayalan Terima kasih kerana menonton video kali ini Kalau kamu suka video ini Tolonglah share, like dan subscribe kepada saluran ini Kalau kamu belum tengok video di mana Jin cuba masak rendang wagyu Tengoklah Dan juga jangan lupa untuk tonton video-video kami Apabila kami berada di Malaysia Jangan diri baik-baik Kita akan jumpa lagi Bye Bye Alright guys selesai videonya Soitulah tadi 9 sebab Malaysia lebih baik daripada negara Jepang Ya setiap negara pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing Yang penting kita bagaimana menyesuaikan diri ketika kita tinggal di negara itu Apabila kita tinggal di Jepang Kita menyelesaikan untuk kita sebagai orang Malaysia ataupun Indonesia yang disana Maka mematuhi dan juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Jepang Sama halnya ketika orang Jepang ke Malaysia ataupun ke Indonesia Mereka pasti ya harus mematuhi apa yang ada pada aturan di negara itu sendiri So buat teman-teman semua terima kasih semua yang sudah request Terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah support channel ini Dan saya agak heran tadi yang karena anak-anak ya Pasal anak-anak tadi Bahwasannya kalau kita istilahnya di Indonesia maupun Malaysia Anak-anak itu kita suka Ya kan Anak-anak mau lari kemana kesini kesitu Kita tetap suka Dan seramai apapun namanya juga anak-anak Pasti orang mengatakan eh namanya juga buda-buda Namanya juga anak-anak gitu kan Gak apa-apa lah dia biar main biar senang seperti itu Tapi kalau di Jepang ternyata gak suka guys Bakalan di pelototin mungkin kita Bakalan dilihatin gitu kan kenapa orang tuanya kayak gitu gitu kan Nah itu so itu beda sekali Dan yang satu lagi ya itu pasal makanan Ya ketika kita tinggal di negara orang pasti makanan itu menjadi hal yang sangat penting Ketika saya di Hongkong juga saya bingung mau makan apa karena semuanya babi disana guys Waduh keluar daripada hotel Samping kiri samping kanan itu babi Dan alhasil saya cari 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 Disana ada namanya itu warung Turki ataupun kedai Turki lah Nah disana dia jual nasi mandi nasi biryani dan halal Dan yang istilahnya yang jualan juga muslim Dan disitu saya merasa kayak Alhamdulillah mendapatkan hal seperti ini ya kan Tapi kalau enggak aduh asli guys mau makan apa gitu ya kan Semua itu babi guys Ya Allah Ya Gak enak istilahnya bener gak enak Kalau kita kena negara orang ya istilahnya banyak yang istilahnya yang tidak halal bagi kita Seorang muslim ya kan Jadi itu kayak tekanan batin juga bagi kita mau makan gimana ini kan Tapi Alhamdulillah pasti ada jalan ya Kalau kita istilahnya di negara orang dan disitu banyak istilahnya non muslimnya Maka untuk mencari makanan yang halal itu agak-agak susah Tapi pasti ada seperti itu guys Jadi jangan pernah putus-putus semangat lah untuk mencari Saya juga istilahnya hari pertama cuma makan nasi putih ya kan Sama abon gitu Ternyata hari keberapa ya saya itu ingat Baru jumpa dengan kedai Turki itu Akhirnya ya langganan disitu aja Dan gak terlalu mahal juga So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini Sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan Dan saya Pak Bin Ududri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax